Intro Kemacetan di Jalan Raya Aloha ini menjadi persoalan serius bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pasalnya, kondisi Jalan Raya Bundaran Aloha hingga saat ini menjadi sumber dari kemacetan baik dari arah Sidoarjo menuju Surabaya atau sebaliknya Untuk mengurangi kemacetan ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Danlan Tamal 5 Balai Besar Provinsi Jawa Timur telah merencanakan pembangunan flyover Aloha pada tahun 2023 hingga 2024 mendatang Sedangkan untuk pembebasan lahan flyover akan dilakukan pada tahun 2022 ini sesuai proyek perpres 80 tahun 2019 Bupati Sidoarjo Ahmad Muldur mengaku akan melakukan pembebasan lahan milik Danlan Tamal 5 dengan luas sekitar 1,2 hektare Menurut rencana, pembangunan flyover akan menggunakan konsep anggaran hibah dan akan berbeda dengan skema pembebasan lahan frontage yang melalui apresia Namun akan tetapi lebih mudah karena sama-sama melalui instansi negara Pastikan mana tanahnya, kemudian yang akan dibebaskan sebelah mana Kira-kira ini benar atau tidak titiknya dan sebagainya Berkoordinasi dengan Balai Besar untuk ada kejelasan mana saja titik-titiknya dan sebagainya Selain itu mungkin juga sebagai step menuju ke selanjutnya Kita sudah berkirim surat kemarin terkait juga karena memang keurjenan proyek ini Flyover Aloha yang sudah ada di perpres 80 tahun 2019 Sementara pihak Lantama 5 saat ini masih memastikan titik-titik mana saja yang akan dipergunakan flyover dalam rangka mengurai kemacetan di jalan raya Aloha Gedangan Secepatnya, saya kira demikian, hari ini kita akan pastikan area-area mana saja yang akan terkena proyek tersebut Dari semua bagian, semua dari kita, TNIAL dan pihak terkait akan memastikan lokasi-lokasi tersebut Nanti dasar tersebut yang kita teruskan kepada pimpinan kita sampai ke kebetulan keuangan Program pembangunan flyover Aloha ini merupakan proyek sejak lama yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mengurai kemacetan di jalan raya Aloha Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid, Madu TV, Mewartakan